Jadi kehidupan itu sebetulnya simple Yang terpenting apapun agamamu Apapun bangsamu, apapun sukumu Kalau kalian nantinya Ingin kepenak disananya Kalian harus berbuat baik kepada sesama Itu kuncinya Jadi kalau masalah surga dan neraka Biarlah Tuhan yang tahu Urusan Tuhan dengan kita, biar kita sendiri yang tahu dengan Tuhan Jadi kita gak usah Pamer baju, pamer apa, gak usah Yang penting baju itu bisa menuntut aurot Dan itu pantas Kalau gak pantas untuk apa kita pakai Terkait kalian Hujud Mbah Doyo Supado se Tiang-tiang ini Mbutan sasar susur Kuripe Lelampaan sepaling Terima kasih Sopada sakit Sing diwastani Urib ini Sampurno Niku Kedah Nopo mawan Sing di lampa Nenek 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 Kalau mengasalah kehidupan Biara waedri itu Bagaimana kita itu Selalu baik kepada sesama Jadi intinya satu Agama itu kan Ibarat agaman Agama itu bagikan agaman Agaman itu Baju Jadi kalau merasa nyaman Saman teruskan Kalau tidak merasa nyaman Ya kami lepaskan Jadi Agama itu Bagi kehidupan Itu adalah bagikan Agaman Kalau nyaman Yang jenengan terusnya Kalau tidak Yang jenengan tinggalkan Jadi Di sini Namanya kehidupan Kalau ingin kita Dekat dengan yang kuasa Dengan Tuhan kita Itu kita Enggak Enggak apa ya Kita enggak harus Memaksakan Satu kehendak Atau keyakinan Karena Keyakinan itu Kalau dipaksakan Itu semuanya Enggak akan jadi yakin Doa kita juga Tidak tersampai Jadi Saya pribadi Itu enggak pernah Menyarankan Ataupun Menyuruh orang itu Untuk memuluk agama Satu apapun Monggo terserah Jenen pilih Karena agama itu Bagi saya itu adalah Ageman Merasa penjenahan nyaman Monggo jenen pilih yang mana Pakai yang mana Yang terpenting Inti dari kehidupan itu Kalau kita ingin dihargai Kita juga harus menghargai dulu Kalau kita ingin dihormati Kita juga harus menghormati Ini namanya kehidupan Kalau kita hidup maunya enak Kita harus berbuat baik Kepada sesama Ini inti dari kehidupan Jadi kehidupan itu sebetulnya simple Yang terpenting Apapun agamamu Apapun bangsamu Apapun sukumu Kalau kalian nantinya Ingin kepenak disananya Kalian harus berbuat baik Kepada sesama Itu kuncinya Jadi kalau masalah surga dan neraka Biarlah Tuhan yang tahu Urusan Tuhan dengan kita Biar kita sendiri yang tahu Dengan Tuhan Jadi kita gak usah Pamer baju Pamer apa Gak usah Yang penting Baju itu bisa menuntut Aurod dan itu pantas Kalau gak pantas Untuk apa kita pakai Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Membahas tentang agama Kadus agama Asli Jawa Dan itu sebelum Agama-agama Luar masuk Itu ada Agama kapitalan Nah itu Kami penasaran Tolong dijelaskan Secara rinci Sejarah Sejarah Ibon Ini Akan Saya jelaskan Sepengetahuan saya Karena apapun Alasannya Saya itu Masih di kita Sepuh juga tidak Muda juga Bel Bel juga tidak Jadi Ini menurut Persi cerita dari Ayang-ayang saya Jadi Orang kita Jawa Khususnya Sebelum agama-agama Yang datang ke Indonesia Itu kan agama Impor semua ya Agama impor semuanya Jadi Kita sebagai Bangsa Jawa Suku Jawa Itu sudah mempunyai agama Namanya agama kapitalan Agama kapitalan Ini sebenarnya Kalau kita itu Bisa mengejauhantahkan Sebenarnya Yang berbeda itu Cuma kata-katanya Caranya Inti sari Daripada agama Apapun sebetulnya Sama Sama Makanya ada Paribasan Sejuta cara Untuk menuju rumah Gak kan Sejuta Sama Agama juga seperti itu Kapitalan itu Cikal bakal Untuk Kaum Jawa Katakanlah memang Teman-teman Jawa Suku Jawa Itu sebelum agama Impor masuk ke Indonesia Itu sudah mempunyai Kepercayaan tinggi Namanya Kapitalan Kapitalan itu Artinya memang Suku Jawa itu sudah Percaya banget Bahwa kita itu Ada yang menciptakan Makanya Zaman dulu Itu setiap rumah Itu pasti ada Sentong Tengah Sentong Tengah Sentong Tengah itu Dalam arti dunia yang kecil Dunia yang kecil Kenapa Sentong Tengah Itu untuk memuja Dan memuji Meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa Untuk berkeluwat Untuk seperti itu Jadi Daripada nanti Ke gua Ke hutan Dan bagainya Ya sudah lah Kita buat Sentong Tengah Untuk sempat Semeti Kalau dulu kan seperti itu Sebetulnya siapa yang disembah Tuhan Cuma satu Tuhan Apapun agama yang disembah Itu Tuhan Gak ada yang menyembah Dikata batu Lah kayu Itu gak ada Cuma itu kan media Yang dihadapi Sama seperti kita Saat ini Jika kita itu Megang komputer Memegang HP Masa kita mau disembah Sire kan juga tidak Itu lah Maksudnya seperti itu Kalau sekarang teman-teman Ada yang bilang Kalian Nyembah watu Sebetulnya Itu kata-kata Yang bagi saya Kurang tepat lah Untuk menjaga Kesatuan dan persatuan Bangsa kita Indonesia Nusantara Yang khususnya Punya kebudayaan tinggi Mari kita hapus Hal-hal yang semacam ini Sirik Itu justru akan Memecah belah Bangsa kita Yang notabene Untuk suku Jawa sendiri Sudah mempunyai Unggah-unggah Totokromos Upansantun Itu sudah Lebih dari Lebih Karena kenapa Apapun agamanya Yang datang di Indonesia Saat ini Adalah bagaimana Itu bisa membuat Akhlak manusia Itu menjadi Lebih baik Ini tujuan Diciptakan agama Justru itu Yang mendasar Yang mendasar Karena Kalau saya lihat Dan saya telah Dari dulu Sampai sekarang Apa Satu jenis yang tinggi Rayyan Saat ini Itu Pingin sama-sama Di depan Pingin sama-sama Di depan Kalau di depan Otomatis kan dekat Untuk meraih sesuatu Kan gampang Itu yang dicari Sebetulnya Tidak harus seperti itu Kita buang Hal seperti itu Mari kita bersatu Padu Menjaga Bangsa kita Itu Utuh Tidak ada Rongrongan Dari yang lain Ini Jadi kalau Masalah agama Sekarang Tolong teman-teman Yang di luar sana Stop Hoak Stop Sirik Nusrik Mari kita bersatu Padu Karena yang Kita sembah Semuanya Tuhan yang mahasiswa Apapun agamanya Kembali ke kapitayan tadi Bisa dijelaskan secara rinci Pengertiannya kapitayan itu sendiri Kapitayan itu sebenarnya begini Kapitayan itu sebetulnya kepercayaan Kapitayan itu kepercayaan Orang Jawa Khusus orang Jawa itu memang mempunyai kepercayaan tinggi Namanya kapitayan Kapitayan itu datang dari Canubari Yang intinya Kita hidup itu Ada yang menghidupkan Siapa? Yaitu Tuhan Tuhan ada di mana? Ada di kita masing-masing Jangan dicari kesana kemari Tuhan itu ada di kita masing-masing Orang Jawa Kuno dulu Sudah tahu Tuhan itu ada di hati kita masing-masing Makanya Roma bilang Tidak beranak dan tidak diperanakan Karena ada di diri kita masing-masing Siapapun orangnya Siapapun bajunya Itu asal kita itu betul-betul Sungguh-sungguh ikhlas Meminta kepada Tuhan Niat itu pasti akan dikabulkan Kalau satu kali dua kali belum dikabulkan Ya kita ngabul lagi Karena sistemnya antri gitu Tuhan satu yang meminta banyak Jadi kapitayan sendiri sebenarnya Itu adalah agama Untuk teman-teman budaya Jawa ini Memang agama yang begitu luar biasa Bagi saya sendiri Tapi bagi teman-teman saya enggak tahu Tapi itu agama yang itu dikatakanlah Kalau hidup itu syariat Hakikat makrifat Kapitan itu sudah kehakikatnya Jadi bukan cuma syariatnya Kalau syariatnya kan kita harus katakanlah Berudu dan lain bagiannya Kalau namanya kapitan itu Sudah kepercayaan penuh Bahwa saya itu ada Tuhan Dan saya itu menyembah Tuhan Dan dengan caraku seperti ini loh Saya menyembah Tuhan Kadang di hutan ya di hutan Di gua ya di gua Bahkan dia jawatakan di rumah Harus ada sentong tengah Sentong tengah itu Dibilang orang dulu Nengkono kosong tapi isi Isi tapi kosong Intinya tempat memuji Nengkono kesti Mungkin ada hubungannya Dengan yang disembah itu mbak Di dalam kapitayan itu sendiri Kan digambarkan Memuja Menyembah Sang yang tayang Nah itu bisa dijelaskan Sang yang tayang Itu sebenarnya Itu kan bahasa kia Sang yang menang Sang yang Semuanya sebetulnya sama Sama Sebenarnya sama Yaitu Tuhan yang maha isa Yang menciptakan alam semesta ini Sama Sebetulnya sama Apa yang disebut Allah lah Tuhan lah Semuanya sama Sama Jadi nanti kalau ditanya Allah itu rupanya seperti apa Sang yang menang Sang yang seperti apa Ya enggak Yang tidak berupa Istilahnya Nama mbak Tan keno kino yongopo Nah leres Tan keno kino yongopo Niku leres Niku bahasa-bahasa Kelas tinggi Nanti teman-teman yang di luar Penonton jenis kan Nggak paham Jadi Niki yang kuliah jauh antahkan Seperti ini Biar teman-teman di luar sana Mengerti begitu Niku Jadi tan keno kino yongopo Niku memang betul Itu adanya Seperti ini Bisa-bisa di Kedar mbak Istilah Tan keno yongopo Niku sak jani begini Sebenarnya Tuhan itu bisa Tidak bisa diraba Tidak bisa Dilihat Tidak bisa didengar Tapi bisa kita rasakan Kehadirannya Satu contoh Begini Kalau kita itu Mau melihat udara Tanpa media Nenjenen kan Nggak bisa Sama seperti kita Mau melihat Tuhan Kalau tanpa kita Media Nggak bisa Coba Tuhan itu Akan wujud Sesuai Apa yang menjadi media Satu contoh Nenjenen kan Bakar Warna biru Pasti yang keluar Akan biru Coba Nenjenen Nggak bakar Udaranya dimana Rupanya seperti apa Kan nggak tahu Kosong Kosong Makanya Disitu kosong Tapi isi Isi Tapi kosong Namanya Sentong Tengah Artinya Itu kan Sama ke Jawa Tengah Tengah Artinya Neng 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 Ujung Pangkal Pangkal Neng Jadi Penjenen Pengen Cerdekarugus Ini Pengen Kabul Menjadi Penjaluan Coba Kalau penjenen Mengeneng Cipta Pakailah Yang Wangi Wangi Satu Pakailah Yang Rapi Satu Kenapa Kok harus Seperti Itu Karena Kenapa Kalau kita Wangi Wangi Kita Rapi Yang Pertama Sari Ate Kita Sampun Sebagai Orang Jawa Cobalah Kalau kita Etika Etika Cobalah Kalau kita Katakanlah Wih Sambunya Gak Enak Gak Nyaman Kan Gak Pantes Jadi Semua Itu Etika Tidak Jadi Tujuan Hidup Itu Satu Pertama Etika Etika Syariat Yang Kedua Hakikat Yang Ketiga Mak Rifat Kalau Mak Rifat Itu Yang Punya Orang Orang Tertentu Jadi Paling Tidak Kita Hidup Hakikat Jadi Hakikat Itu Aku Ketiga Wangi Wangi Tak Gopo Seperti Itu Kalau Syariat Aku Pantes Tapi Hakikat Sebenarnya Hakikat Itu Bagaimana Kita Menelakah Apa Yang Terjadi Itu Menjadikan Diri Kita Sadar Kita Sadar Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Itu Baik Atau Buruk Itu Harus Sadar Dulu Kalau Kita Sudah Sadar Tentu Kita Tidak Akan Berbuat Yang Aneh Jadi Hal Semacam Yuk Kita Bareng Bareng Kita Bangun Lagi Kita Bangkitkan Lagi Biar Budaya Jowo Yang Mempunyai Kromo Inggil Itu Betul Tidak Ilang Di Telan Jaman Apalagi Saat Niki Kan Kayaknya Budaya Budaya Kita Sudah Sudah Kehilang Kromo Inggil Kromo Inggil Sudah Di Ambil Jepang Di Jepang Sana Mau Jalan Naik Arikato Arikato Sedangkan Disini Weng Weng Sudah Kehilangan Mari Kita Dengan Adanya Penjenengan Membuat Konten Seperti Ini Masyarakat Dan Adik Adik Kita Di Luar Sana Penonton Cekalan Di Luar Sana Itu Sadar Bahwa Kebudayaan Jawa Sudah Luar Biasa Bahkan Bukan Cuma Sari Tapi Sudah Mencapai Hakikat Sangat Mulia Sayang Kalau Sampai Ini Ditinggalkan Dengan Adanya Penjenengan Penjenengan Buat Konten Seperti Ini Mudah Mudah Budaya Jawa Kembali Dirangkul Dan Dirangkul Bangsa Jawa Kita Sendiri Sebelum Agama Agama Luar Masuk Orang Jawa Sudah Mengenal Tuhan Sudah Mengenal Tuhan Dari Dulu Sudah Mengenal Tuhan Dan Dijewantahkan Dengan Perilaku Nah Orang Itu Kalau Sudah Berketuhanan Perilakunya Bagus Kalau Orang Sudah Berketuhanan Kelakuan Ngawur Berarti Dia Jelas Itu Perlu Dipertanyakan Karena Kenapa Kan Sudah Saya Bilang Di Awal Agama Diciptakan Di Muka Bumi Itu Memperbaiki Aklak Ngakunya Ber Tuhan Tapi Aklak Wah Tidak Mengenal Tuhan Perlu Dipertanyakan Perlu Dipertanyakan Aku Jawab Jelas Mengandung Tuhan Satu Contoh Bikin Rumah Pakai Kayu Fondasinya Pakai Batu Kan Jelas Pakai Tuhan Tapi Kalau Dikata Tuhan Yang Goib Tidak Ada Karena Yang Mempunyai Kekuatan Itu Cuma Satu Tuhan Jadi Itu Sebetulnya Cuma Media Media Apa Aku Menghadap Ini Aku Mening Ciktani Tanpa Aku Ngadap Ini Ciktaku Ambiar Jadi Monggolah Apapun Alasannya Kamu Bisa Mengening Cikta Karena Tuhan Itu Minta Doa Itu Bukan Cuma Kata Kata Karena Tuhan Itu Semuanya Bahasa Semua Kata Itu Tau Yang Penting Bagaimana Penjenaan Mengerti Maksud Dan Tujuan Penjenaan Meminta Apa Tujuan Bah Kau Mat Watu Semuanya Kan Kita Berhadapan Dengan Dinding Dinding Kayu Dinding Batu Berarti Sebagai Wujud Syukur Sebagai Wujud Syukur Yang Jelas Ciptaan Tuhan Karena Kita Mau Atau Tidak Mau Kita Harus Mengakui Bahwa Kita Itu Tidak Bisa Apa-apa Di Hadapan Tuhan Kita Cuma Bisa Berusaha Dan Berdoa Meminta Kepadanya Biar Kita Lebih Baik Dan Lebih Baik Jadi Menghormati Makhluk-makhluk Yang Lebih Dulu Gitu Ya Mbak Tidak Mbak Tidak Mbak Mbak Terima kasih.